Miris ya nggak kebayang apa yang ada di pikiran Novi Wanti? Yang nggak habis pikir nih, karena alasan sering ngompol, Novi tega menganiaya anaknya sampai tewas. What? Jadi, Novi tinggalko selama setahun di Jalan Asam Raya ke Bonjeruk, Jakarta Barat, berdua dengan anaknya. Kalau dari keterangan sekelilingnya sih, para tetangga kerap melihat sang ibu menganiaya anaknya. Nah, akhirnya bocah laki-laki berusia 5 tahun itu tewas setelah disemprot obat anti serangga Sabtu lalu. Sapu hijuk dipakai untuk memukul, kemudian tali pernah dipakai untuk mengikat, beberapa kali digunakan untuk mengikat korban, kemudian susu beruang digunakan untuk pertolongan pada saat anak ini dalam kondisi yang gawat setelah meminum baik orang. Selasa kemarin, polisi kembali gelar olah TKP dan kembali amankan barang bukti. Seorang ibu tinggal berbuat begitu, pasti ada latar belakang lainnya. Bukan cuma urusan ngompol. Masih ditelusuri sih, kalau dari dugaan sementara, setelah ditinggal suaminya, Novi depresi. Beberapa waktu kebelakangan, ada beberapa kejadian nih, kekerasan hingga menyebabkan nyawa melayang, tapi mirisnya terjadi di dalam keluarga inti. Seperti di ibu kota juga, dokter Leti Sultri tewas di ruang praktek di klinik Azahra, Jakarta Timur ditembak suaminya sendiri. Helmi suaminya diduga emosi dan tak terima digugat cerai sang istri. Tuh, kebayang nggak suami sendiri yang membunuh istrinya? Ada lagi, ini antara bapak dan anak. Jarkasih membunuh bapaknya sendiri. Pelaku membunuh bapaknya diduga kuat karena depresi. Nah, sempat nih, tiga hari ngumpet, akhirnya selasa kemarin ditangkap. Polisi juga memeriksa kejiwaan Jarkasih. Nggak kebayang juga kan, anak bunuh bapak. Duh, ngebayanginnya aja nggak sanggup. Kalau kata psikolog, salah satu latar belakang perilaku kejam, bisa jadi tumbuh dari usia muda. Jadi ada pada beberapa orang yang mungkin di saat usia-usia belasan, dua puluhan, dia pun melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya terbawa sampai ke usia tiga puluhan, empat puluhan, sehingga dia mengafirmasi atau meyakini bahwa ya ini tindakan saya yang benar. Kalau saya marah, saya lampiaskannya seperti ini. Apa yang terjadi ini semua masuk dalam KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami suami istri ataupun anak. Definisinya sih, perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5, bentuk KDRT itu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelentaraan rumah tangga. Kalau dari data Komnas Perempuan di Indonesia, data tahun 2016 kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di alami istri. Hati rasanya gimana gitu dengan kekerasan di dalam rumah tangga lingkup keluarga. Padahal seharusnya keluarga jadi fondasi kehidupan, tempat pelindungan, dan sumber kasih sayang. So guys, family is important, keluarga segalanya. Family is where life begins and love never end.